Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang petang ya Tuh petang menjelang malam gitu teman-teman ya Mantap jiwa ya Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Sebelum kita lanjutkan kawan Alangkah baiknya ya Kalian sajikan dulu secanggir kopinya Ya kan secanggir apa ya Sepiring atau sebungkus takcil Atau ya samangkok es buah lah Atau kolak gitu ya kan Mantap jiwa untuk menemani petang menjelang malam ini teman-teman Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk keadaan daripada market cap Di sini mengalami penurunan teman-teman 2,07% ya Tepatnya berada di area 2,64 triliun dollar Terus di sini ya kalau kita mengacu pada volume Volume juga mengalami penurunan gitu teman-teman Terakhir itu kalau nggak salah berada di area 115 atau 100 berapa bilion gitu Intinya di atas 112 teman-teman ya Kali ini berada di area 104,9 bilion Mengalami penurunan 10% teman-teman ya Untuk fair and read masih dalam kondisi extreme grade Bitcoin dominance ada presentasi kenaikan 0,1% Dan kalau kita mengacu pada Bitcoin kembali lagi Dia turun ke level 69.994 USD teman-teman ya Per video ini dibuat dan semoga saja nanti Segera recover gitu ya kan Nah tentunya di sini kalau kita mengacu beberapa altcoin Seperti Ethereum, BNB ya kan kita skip dulu nih Untuk stablecoin ya kita fokusnya ke altcoin gitu kan Ini rata-rata teman-teman rata-rata ya mengalami kenaikan gitu Eh rata-rata mengalami koreksi gitu teman-teman SRP ini 4 persenan, Solana 4 persen Ya Bitcoin ini 0,84 persen Jadi hampir merata lah ya semuanya mengalami koreksi ya kan Tetapi teman-teman dengan persentase koreksi yang seperti ini Siba masih sebenarnya menunjukkan performa yang cukup Mencoba untuk melawan arus tipis-tipis Cuman ya dia mampu apa enggak gitu ya kan Kali ini dia masih berada di area 1,61 persen untuk kenaikannya Dalam 7 hari terakhir kan masih 19,12 persen Sebenarnya mantap jiwa nih untuk Siba Inu Karena ada beberapa informasi yang cukup menarik Langsung saja kita bahas Nah jadi ada beberapa informasi sebenarnya teman-teman ya Yang kita akan bahas step by stepnya Oke yang pertama ya kan Yang pertama Siba Inu terdaftar di Bursa Besar Australia ya Beberapa hari yang lalu Jadi di sini juga ada Michael Saylor yang membuat pernyataan besar Tentang masa depan daripada Bitcoin gitu teman-teman Jadi ini sebenarnya saling berkesinambungan ya Antara perkembangan Bitcoin ya kan Antara perkembangan Siba Inu Ini saling berkesinambungan Karena apa Bitcoin ini adalah menjadi salah satu Kiblatnya Alcoin gitu teman-teman ya Ketika Bitcoin ini memiliki pandangan yang prospek cukup positif ke depannya Maka di sini seperti Siba Inu dan beberapa Alcoin lainnya Juga akan mengalami prospectif yang cukup positif gitu teman-teman ya Nah jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya Siba Inu terdaftar di Bursa Utama Australia ya Oke jadi Utama Australia kemarin pada tanggal 25 Maret ya kan Yaitu di Bitcoin.com A.O. ya Bursa Crypto Australia mengumumkan di akun X-nya Jadi ya Siba ini terlisting ke dalam platform pertukaran tersebut Nah di sini pandangan daripada Michael Saylor tentang Alcoin Tentang Bitcoin ya yang dimana ATH-nya itu kan sampai di area 73.750 ya kan Nah terus di sini aset digital mencatat rekor arus keluar mingguan sebesar 942 juta USD Dan arus keluar pertama setelah rekor arus masuk selama 7 minggu dengan total 12,3 bilion dolar Bitcoin menyumbang 96% dari arus keluarnya dengan arus keluar 904 juta Nah jadi di sini kita ambil poin pentingnya aja Jadi di sini menurut Michael Saylor ini ya kan Yang mungkin adalah bahwa Bitcoin ini tetap menjadi indikator arah pasar yang kuat Dalam artian Bitcoin ini akan membuat ATH yang cukup tinggi lagi Ya entah nanti di atas 100% atau ya 100% 100 dolar teman-teman Ya kalau menurut saya pribadi kalau ke 100 ribu dolar itu kayaknya mungkin teman-teman Antara range 80 sampai 120 ribu USD ya Untuk puncak bulerannya nanti mungkin Syukur-syukur bisa lebih dari itu gitu Mantap jiwa Dan di sini Shiba Inu pun ya mengalami transaksi besar Yaitu naik sekitar 220% di tengah perubahan saldo Oke mantap jiwa ya Nah metrik ini Shiba Inu menjadi ramah lingkungan Volume transaksi besar melonjak teman-teman ya Jadi volume transaksi daripada Shiba Inu ini melonjak sekitar 220% Yang dimana menyoroti metrik pertumbuhan Shiba Inu telah berubah menjadi hijau Menyiapkan punggung untuk kembalinya harga besar-besaran Untuk coin meme terbesar kedua Menurut data dari platform analytics crypto ya Intendoblog ITB volume transaksi besar Shiba Inu telah melonjak sekitar 220,57% Dalam 24 jam hingga mencapai di area 141,7 juta USD Teman-teman mantap jiwa ya Nah di sini kalau kita lihat dari real chart Shiba Inu sendiri teman-teman Ya mungkin ya kan dia mendapat perlawanan yang cukup kuat Karena memang dia udah mendekati di area supply gitu teman-teman Bukan berarti ya inilah ya Dia sebenarnya udah menyentuh gitu di area support sebelumnya Yang dimana area ini adalah area supply yang cukup kuat gitu teman-teman Karena apa di sini ada sedikit kenaikan lalu tiba-tiba dibanting Jadi di sini area supply cukup kuat dibandingkan area demand Makanya dia ketika menyentuh di level tersebut akan terjadi yang namanya rejection ya Sampai beberapa kali mungkin akan menyentuh di level tersebut Hingga akhirnya apa antara buyer and seller di sini nanti Akan dimenangkan oleh siapa? Akan dimenangkan oleh buyer atau seller? Kalau dimenangkan oleh buyer ya Maka Shiba Inu berpotensi untuk kembali menyentuh di range harga 36 teman-teman ya 36 sampai di level kepala 5 kembali Nah itu adalah target prospektif untuk Shiba Inu Akan tetapi ketika bantingan lebih kuat Maka dia berpotensi untuk kembali lagi nih Sampai di range harga berapa? 28, 39 teman-teman Menjadi batu tumpuan untuk Shiba Inu tetap bertahan Atau konsolidasi gitu ya Nah lantas ketika harga tersebut bisa kejemput lagi kemana bang? Ya harga terendahnya kembali lagi teman-teman ya Mungkin dia akan mencari area di sini ya Area mana? Area 24, 90 gitu teman-teman ya Dan terendahnya ya di weekly candle-nya ya kan Di area 22, 96 gitu ya Jadi buat teman-teman semua ya siapkan amunisi saja Kasian pasang jaring-jaring saja gitu Ketika kalau ingin akumulasi ya di area berapa? 28, 43 kalian pasang sekian persen Terus di area berapa lagi? 24, 86 ya Terakhirnya berapa? Ya bisa di area 228 atau di area 21 gitu teman-teman ya Kalian basang jaring Tapi ketika harganya malah dia breakout ke atas gitu teman-teman Maka di sini menjadi peluang cuan buat kita Mantap Cia Nah kita kembali lagi ke sini teman-teman ya Beberapa hari yang lalu ya Sekitar 2 triliun Siba Inu ini menjadi sasaran empuk para Wells Kenapa? Karena 2 triliun ini berhasil dimiliki oleh Paus ya kan Terakumulasi oleh Paus Memanfaatkan penurunan daripada harga Siba Inu beberapa hari yang lalu Jadi kalau kita mengacu pada perkembangan Siba Inu Sebenarnya gini ya Siba Inu ini prospeknya cukup positif teman-teman ya Karena masih menjadi salah satu aset yang memiliki daya tarik bagi para Wells Ya seperti itu oke Jadi kalau menurut saya pribadi Apakah Siba Inu ini masih worth it? Karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya Bang Siba Inu ini masih worth it enggak nih sampai belurang Siba Inu ini bisa kembali lagi ke ATH-nya yang lama enggak ya Kalau kita mengacu pergerakan daripada Siba Inu yang notabenya cukup positif Kayak gini teman-teman ya Dia antusias daripada beberapa entitas besar cukup percaya terhadap Siba gitu Kalau menurut saya pribadi Kalau untuk menyentuh di ATH yang lama itu sangat-sangat possible Bahkan Siba Inu kalau menurut saya pribadi bisa membuat ATH-nya Yang tadi area 1,6 rupiah Atau sampai di area 2 rupiah Pasti dia bisa teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua Tetap semangat dan seluruh orang yang sambat Nikmati prosesnya untuk menjadi orang gaya Ya kan tetap disclaimer Utamakan di Yordan Salam Cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!